Halo teman-teman welcome back to my channel di Darkplayer game btw kali ini kita lanjut main Story of Season Friends of Mineral Town kali ini aku mau membagi tips atau tutorial untuk kalian supaya kalian bisa dapat banyak goal dari game ini caranya adalah dengan kalian taruhan di balapan kuda Oke by the way kita langsung aja ya jadi caranya kita harus taruhan di balapan kuda mungkin udah banyak tutorial ini di YouTube jadi aku mau bikin video ini cuma buat isi YouTube aja biar banyak videonya gitu daripada kosong ya kan kita coba dulu kita langsung jadi awal-awal temen-temen kalian save dulu di sini sebelum kalian masuk ke lapangan sebelum masuk ke balapannya kalian save dulu kalian save karena udah aku save jadi yang enggak aku save ya di sini udah yuk langsung nah kita langsung aja gimana caranya caranya adalah dengan kalian start risetnya dulu dan langsung ke garis pertama kalian lihat disini siapa yang menang oke di ronde pertama ini kalian lihat siapa dulu yang yang menang yang menang yang menang lomba yang menang lomba soalnya teman-teman di sini di ronde pertama ini yang menang itu pasti sama jadi nanti kalian ingetin kita siapa yang menang yang menang lomba soalnya kalian lihat di sini pemenangnya adalah sekretary ya nek kalian ingat-ingat yang nomor 1 nah sekarang adalah kalian kembali ke seven kalian yang tadi sebelum masuk ke lapangan sebelum masuk ke lapangan terus kalian taruhan di ronde pertama jadi kita kembali kita selesaiin dulu risk kedua dan ketiga kalau soalnya kita nggak bisa keluar dari lapangan ini kalau acaranya belum selesai jadi untuk pertama aja teman-teman jadi untuk kedua di ronde kedua dan ketiga itu biasanya yang menang itu biasanya ganti ganti-ganti jadi kita nggak bisa taruhan di dua di ronde kedua atau ketiga soalnya kadang yang pemenangnya ganti terus jadi yang kalian ingat pemenangnya di ronde ke ronde pertama aja aduh salah sois ii 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 oke udah selesai oke kita pulang nah sekarang kita load yang kemarin kita read yang kemarin sebelum kita pergi ke lapangan inget-inget tadi temen-temen yang pemenangnya adalah sekretari yang di road pertama tadi nah sekarang kita mulai taruhannya oke purchase ticket jadi menang yang menang adalah sekretari oke kita habisin uang kita semua dapat 5615 medal nanti kita bisa banyak tempat uang dari ini confirm dan lihat semoga aja yang menang adalah sekretari kalau sampai gak sekretari waduh gak ada gunanya ini tutorial oke menangnya dari sekretari itu kan oke sip itu kan jadi gitu temen-temen caranya inget-inget aja pemenangnya yang di pertama di ronde pertama terus kalian apa load lagi silvan kalian terus kalian mulai taruhan oke sekarang kita mulai exchange eh projeksi widih lihat medal kita gila banyak banget loh oke sekarang caranya caranya adalah kita tuker ke seribu medal seribu medal kita tuker ini dulu terus terus kita close kita processing lagi nah terus ini dress nah ini temen-temen dress ini ya kan item dress ini gak akan kebuka kalau kalian gak exchange yang truth truth apa tadi truth jewel nah itu kalian itu kalian itu kalian itu dulu kalian apa namanya kalian tuker truth jewel dulu baru tuker yang dress ini soalnya dressnya gak akan kebuka kalau truth jewelnya tidak kalian tuker duluan bagi kalian yang belum punya powerberry ya tuker aja powerberry cuma 900 oke kita tuker powerberry kita nambah kita processing lagi sekarang kita tuker dressnya maksimal 207 temen-temen oke kita exchange kita lihat widi ini dapet banyak kan ini kalau dijual ke won eh ya uang uang atau uangnya sama saja satunya bukan 9 ini ya satu kotak ini kalau gak salah 11 sampai 12 ribu jadi udah kalikan aja di semua dapet berapa itu btw temen-temen itu tadi sepertinya aku bener-bener dapat keberuntungan karena di sekretari tadi pemerangnya adalah kali 30 jadi kalau jadi kita dapat medalnya masih banyak banget tadi dan kita gak bisa nuker karena tas kita udah penuh oh iya temen-temen jadi sebelum kalian masuk ke ini ke apa ke balap udangnya pastikan tas kalian itu masih kosong jadi kosong-kosongin aja semuanya karena kita bakal dituker banyak barang disini terima kasih terima kasih oke kita percepat aja deh nanti aku skip nah udah temen-temen oke kita tidur oke oke sambil menunggu ini ini si uang tokonya uang buka sekitar jam 11 kita kita ngurus perkebunan kita dulu oh my bag is full oke terus kita ngapain coba tas kita udah penuh gak apa-apa deh kita sambil jalan-jalan sambil menunggu jam 11 oke 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 temen-temen ya kalau kalian lihat ini kalau kalian lihat si karakterku ini gak jalan jalan yang gak cepet yang gak bisa lari lebih tepatnya ya karena ini keterbatasan laptop keterbatasan spek laptop jadi mount timak nubi oke jadi kita disini sambil nunggu aja mbak deo jam 11 itu lama loh nah oke teman teman nah tokonya udah buka sekarang kita coba kalau kalian gak percaya kita coba jual kasih uang i want to sell to stock tuh satunya aja 12.400 sell mungkin ini mungkin kalian agak capek kalau mau jual barang ini satu-satu ini coba kita kalikan dulu ya oh gak bisa deh kalian kalikan sendiri ya oke tuh kan udah berapa itu udah banyak banget oke jadi teman teman jadi gitu tips dari aku tutorial atau tips ya kan caranya oke aku oke oke aku rangkum dulu caranya adalah kalian taruhan di balapan kuda tadi caranya kalian save dulu sebelum kalian masuk ke lapangan setelah itu kalian masuk ke lapangan kalian coba start race yang di ronde pertama kalian lihat siapa pemenangnya disitu kalian ingat-ingat setelah itu kalian load lagi ke save yang kalian save yang udah kalian save tadi terus kalian mulai taruhan di kuda yang kalian yang nama yang udah menang tadi kalian taruhan aja disitu karena di ronde pertama itu pasti pemenangnya sama semua nah ini dia dari itu tadi kalian bisa exchange kalian bisa tuker hadiahnya sebanyak ini terus kalian bisa jual si ke uang ini kalian bisa udah banyak gold disitu oke jadi teman-teman makasih yang udah nonton jangan lupa like subscribe dan share ke teman kalian jika video ini menarik sampai jumpa